Terus pindah ke Jogja, kelas tiga, ujian gak lulus. Nah itu karena agak nakal dikit. Besok mau ujian, malam ini saya masuk main bilyard, tidur di bilyard. Katanya sampai ini, Om Kris, tidur di meja belia? Baik, tidur di meja belia, biasa. Miskin gak takut. Ya karena saya miskin ya juga nakal. Tapi tidak sampai kategori preman, belum jadi preman. Cuman ya nakal, hidup sembarangan gitu ya, gak takut gitu. Tapi kalau di Kupang gak seberapa. Terus saya ke Jogja. Jadi saya umur, sampai umur dua puluh itu masih miskin. Miskin sekali. Tapi ya ketika saya kerja di Jakarta, dari umur dua puluh sampai ke umur tiga puluh itu memang gaji saya. Maksudnya kerja gaji kan. Gaji saya meningkat rasnya, setiap tahun naik, 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 terus. Terus tiga puluhan saya pindah Kupang. Awal-awal jadi pengusaha juga masih seolah rumah di Oibufu itu. Saya punya bapak itu, dia PNS. Tapi dia punya jabatan juga lah. Dia orang pelni tuh. Menjadi pegawai pelni yang ada sampai pensil punya jabatan sekali. Dan saya tidak mendengar dari dianya. Tetapi dari semua orang-orang tua yang mengenal dia. Kasih tau bahwa saya membapak itu orang jujur. Om Kris, selanjutnya Om Kris. Juga dikenal aktivis gereja, gemit. Om Kris. Om Kris. Sampai terlibat ikut masuk dalam aktivis gereja gemit. Ya karena saya dari kecil kan sudah gereja gemit ya. Dari kecil sekolah minggu segala macam. Dan memang yang pasti rutin ke gereja. Nah ketika saya di Kupang, saya gereja di Maranata, Oibufu itu. Mulai terlibat sebagai panitia pembangunan gereja. Jadi akhirnya terlibat di situ ya. Karena saya pengusaha. Jadi dalam kepanitiaan saya tidak ingin saya menjadi panitia inti. Saya di belakang layar. Untuk membackup. Terutama dari segi keuangan lah. Supaya gereja itu bisa bangun dengan baik. Dan ya sebagai pengusaha. Kita melihat gereja ada kebutuhan apa. Yang bisa kita bantu ya. Kita bantu dari Oibufu. Terus saya pindah di sekarang di Kota Baru. Kota Baru. Kota Baru situ ya. Sebagai pengusaha yang mungkin juga dikenal oleh gereja sini. Saya selalu membackup kebutuhan-kebutuhan gereja. Mereka perlu apa bisa saya bantu ya. Dulu-dulu mau beli mobil. Mungkin saya bantu beli mobil. Baru mereka nyicil. Dan sekarang kita lagi bangun gereja. Di sini ya anggarannya besar sekali. Biasa kalau mau bangun gereja kan uangnya terbatas. Saya sebagai pengusaha ya kasih bantu pinjem uang dulu. Untuk bangun gereja ya anda pakai bunga ya. Hanya untuk bangabdian saja. Dan kalau di Gemit tahun 2000-an berapa itu ya. Saya diminta oleh orang-orang tua di Gemit Channel untuk membantu dari segi pemberdayaan ekonomi jemaatnya. Nah pada waktu itu di Gemit kan ada punya ya semacam organisasi ekonomi. Ada yayasan TLM, terus ada kooperasi KSU Talenta. Dulu saya diminta untuk menjadi ketua KSU Talenta yang pada waktu itu kooperasi ini masih sangat kecil bahkan lagi rugi. Tahun 2003 atau 2004 itu rugi 800 juta. Ya saya masuk. Waktu saya juga tidak mau itu karena pikir ini ngurus kooperasi ini dapat apa. Tapi toko-toko Gemit pada waktu itu sangat minta ke saya dan saya pikir ya memang kita hidupnya harus ikut ada melayani spiritualnya juga lah. Harus ada keseimbangan rohani. Saya mulai masuk di situ, saya pelajari dan saya lihat oh ya ini perlu modal. Saya taruh modal 1-2 miliar di situ. Saya manage sampai akhirnya dari rugi bisa untung. Dari aset yang cuma 1-2 miliar selama 15 tahun saya pimpin itu kooperasi bisa punya aset 50 miliar lebih dan bisa punya laba sampai bisa membangun kantor sendiri. Ya sekarang dia punya kantor sendiri di sebelah rumah jabatan. Rumah jabatan setahun. Gubernur itu, itu nilainya sekarang ya mungkin 6-7 miliar. Nah itu hasil laba. Waktu dulu saya pegang kooperasi, kantornya mereka berkantor di depan gereja kota Kupang itu ada gedung tua itu. Jelek, tapi beberapa tahun saya pegang itu saya bangun. Itu dan sampai sekarang anggota gereja, eh anggota KSO itu belasan ribu. 13-14 ribu anggota, asetnya 60-70 miliar. Dan ya banyak orang yang mendapat manfaat dari situ dan akhirnya sudah punya modal yang lumayan. Mungkin sudah 10 miliar kali modalnya. Nah itu modal itu dapat dari keuntungan selama 15 tahun saya kelola ya sekarang mereka lanjutin. Akibatnya saya banyak dikenal oleh tokoh-tokoh gemit. Sehingga kayak kemarin saya diundang oleh panitia Saburai Juwa. Saburai Juwa, Sidang Sinodeh Gemit. Dan disana saya ketemu dengan hampir semua ketua-ketua klasis. Karena Sinodeh Gemit ini kan punya 53 klasis kalau tidak salah. Ketua-ketua klasisnya kita bisa ketemu dan ya memang ada kegiatan-kegiatan di klasis. Mereka selalu mengundang saya dan sepanjang saya punya waktu cocok saya menghadiri. Terakhir ada klasis di Soe itu yang pada waktu perismian gereja ya saya hadir. Di Kabupaten Kupang ya saya hadir. Kota Kupang. Di mana pokoknya kalau ada undangan ya saya berusaha menghadiri. Ini betul Om Kris. Om Kris kan sekarang nih. Om Kris ada niat maju. Maju sebagai calon anggota legislatif DPR RI dari Gerindra. Nama Orotiak. Di salah satu kesempatan Om Kris. Ini Betta punya catatan. Ada catatan dari mana nih? Catatan. Banyak Betta Om Boban. Ini kan banyak catatan mata-mata di mana-mana nih Om Kris. Betta pun catatan dalam satu kesempatan nih ada salah satu statement dari Om Kris. Menyatakan. Betta baca ya Om Kris. Ya. Akan menyuarakan aspirasi masyarakat NTT dan mencari solusi permasalahan masyarakat. Ya. Peternakan, pertanian, pertanian, gitu. Betta pun pertanyaannya begini Om Kris. Om Kris juga pasti mengerti, tahu dong. Ini fungsi Dewani terbatas. Budgeting, pengawasan, legislatur. Nah ini Om Kris dengan statement tadi nyambung Om Kris treatment atau trik apa yang Om Kris mau cari solusi nih dengan keterbatasan kewenangan anggota Dewan nih Om Kris. Sebetulnya anggota, justru anggota Dewan ini punya, ya mungkin bukan kewandangan secara langsung, tapi mempunyai akses yang kuat. Apalagi kalau sekarang kan saya dari Gerindra dan nampaknya kemungkinan besar kan Gerindra akan menang nih. Presiden Perubo kan kemungkinan besar pasti menang. Dan kalau presidennya dari partai yang kita dukung, Gerindra, itu kita punya peluang, kemampuan untuk melobby pemerintah pusat yang notabene punya anggaran begitu besar. Bagaimana anggaran kita bawa ke Kupang, bawa ke NTT. Jadi, fungsi anggaran budgeting itu yang dimiliki oleh anggota DPR itu sangat-sangat berpengaruh. Sebetulnya ketika saya lagi jadi ketua IC itu, waktu Presiden Jokowi naik, terus dia merasa NTT memberi sumbang suara 88 persen, dia ingin balas jasa. Datang ke sini, dia lihat ini miskin, daerah miskin anu begini nih, apa yang mau ini? Minta duit, saya kasih duitnya. Tapi pada waktu itu, pemerintah kita itu tidak punya program perencanaan menguasai permasalahan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, supaya dapat bantuan dari Jokowi. Sampai-sampai Jokowi kirimkan ke staff ahli ekonominya dia, Dr. Sri Adi Ningshi, untuk mencari tahu kenapa sih ini provinsi miskin, terus apa nih? Saya mau kasih dia duit, tapi kasihnya kemana? Kan kan tidak bisa kasih begitu saja, harus ada anu datang. Nah dia datang sini, mengundang saya sebagai ketua IC untuk berdiskusi. Nah disitu saya melihat kurang cerdasnya aparat PNS kita, dan juga anggota-anggota DPR kita, untuk menidentifikasi masalah apa yang sesungguhnya menjadi kebutuhan masyarakat dari segi ekonominya, dan meminta anggaran dari pusat yang besar itu datang ke sini di program-program yang tepat sasaran. Sehingga bisa berdampak langsung kepada masyarakat. Nah jadi kalau tadi masalah yang kita hadapi ini kan kesehatan, pendidikan, pertanian, perikanan, apa segala macam semua itu, tapi inti dari masalah semua itu sebetulnya adalah dunia swasta. Dunia swasta? Swasta, ya. Jadi begini, NTT ini dulu-dulu kalau kita lihat laporan pertumbuhan ekonomi, NTT mengalami pertumbuhan ekonomi 5, sekian persen, 5,6 persen, bahkan disebutin pertumbuhan ekonomi NTT melebihi pertumbuhan ekonomi nasional. Tapi kok miskin terus? Tidak terasa. Karena pertumbuhan ekonominya tinggi, tetapi income per kapitanya itu rendah. Harusnya NTT ini mau maju, kita punya programnya harus terpusat untuk mendorong memberikan suasana yang kondisif pro pengusaha. Kita harus bisa menciptakan semua rakyat NTT ini sebanyak mungkin mau menjadi pengusaha. Jadi kita harus fokus menciptakan lebih banyak orang mau menjadi pengusaha. Pengusaha mikro, kecil, menengah, besar. UAMKM. Om Kris kotong agak santai sedikit, Om Kris. Salah satu juga yang ikonik dari Om Kris Lianto ini, rumah Berbi, Om Kris. Oh, itu sih. Ini kotong ada apa nih, Om Kris. Om Kris ceritanya kemana, Om Kris? Sampai ini bangun rumah Berbi. Saya itu, ini saya bangun rumah agak lumayan ya. Jadi saya umur sampai umur 20 itu masih miskin. Miskin sekali. Tapi ketika saya kerja di Jakarta, dari umur 20 sampai ke umur 30 itu memang gaji saya, masih kerja gaji kan, gaji saya meningkat rasa, setiap tahun naik, 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 naik. Terus 30-an saya pindah Kupang, awal-awal jadi pengusaha juga masih sewa rumah di Oibufu itu, juga masih kecil-kecil lah gitu. Tetapi dalam waktu 5 tahun, saya udah, usaha saya berkembang lumayan, grafiknya naik terus lah. Sehingga tahun 2000, saya baru umur 40, saya udah bisa bangun rumah Berbi ini. Inspirasinya, waktu itu kan saya punya anak perempuan, dia baru lahir dari kecil-kecil, yang namanya anak perempuan kita sayang, dia suka boneka Berbi. Jadi, saya kalau ke Jakarta, beli boneka Berbi, kasih dia gitu. Terus, saya waktu berlibur di luar negeri, saya lihat lagi rumah-rumah Berbi itu. Saya lihat, wah ini rumah bagus, yaudah saya foto-foto, video, foto, pulang, karena waktu itu saya masih jadi konsultan, konsultan yang bangun-bangun rumah, jalan, jembatan gitu. Jadi, yaudah saya desain sendiri rumah ini. Tapi karena saya kan ekonomi, bukan teknik arsitektur. Saya panggil arsitekturnya, saya bilang saya mau bikin rumah seperti ini. Ikut-ikuti, saya kasih arahan dia dan dia desain, akhirnya bangun. Dan saya tergolong orang yang kalau mau urus sesuatu itu harus berhasil. Om Kris, kita mau masuk segmen terakhir. Terakhir. Ya, Om Kris. Beto percaya satu hal nih, Om Kris. Beto percaya satu hal, bahwa ada nasihat baik, ada teladan baik yang kotom orang tua kasih. Dan kotom pakai sampai sekarang. Kotom pakai yang pakai jadi kotom punya pegangan hidup. Saya punya bapak itu, dia PNS. Tapi dia punya jabatan juga lah. Dia orang pelni tuh. Menjadi pegawai pelni yang ada sampai pensil punya jabatan sekali. Dan saya tidak mendengar dari dianya. Tetapi dari semua orang-orang tua yang mengenal dia, kasih tau bahwa saya bapak itu orang jujur. Jujur. Jujur sekali. Dan saya akhirnya mendapat berkatnya itu. Walaupun dia miskin, tapi karena dia jujur itu, kejujuran dia ini sampai ke orang-orang, sehingga mantan bos saya di Jakarta, itu dia percaya saya karena dia dengar saya bapak itu jujur. Nah, itu. Jadi akhirnya saya mendapat berkat yang luar biasa dari bapak saya karena reputasi dia terrekord, dia itu yang jujur. Itu kesatu. Ayah saya itu selalu mengatakan, when there is a will, there is a way. Artinya di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Ketika saya punya kemauan mau kuliah, saya bisa akhirnya dapat kuliah. Termasuk ketika juga pada waktu bangun rumah BRB ini, saya punya keinginan kemauan yang keras agar saya bisa bikin rumah BRB ini buat anak perempuan saya itu. Padahal saya bukan ahlinya. Tetapi karena ada kemauan itu, saya belajar, saya lakukan, dan akhirnya bisa jadi rumah BRB yang lumayan kan. Tahun 2000 kan jadi ikon. Itu mungkin nasihat dari orang-orang saya. Satu, jujur. Dua, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Om Chris Tovel Lianto SE, terima kasih sudah mau berbagi cerita di Om Boban Channel. Om Chris sehat selalu, Om Chris. Sehat selalu. Tetap menjadi orang baik, tetap menjadi orang yang menginspirasi kotong. Anak-anak muda NTT, anak muda Kupang. Terima kasih untuk waktunya, Om Chris Lianto. Salam Halek. Salam Halek. Ya, terima kasih. Terima kasih.